Assalamualaikum, selamat malam sobat semuanya kali ini kita akan membahas tentang Matterboard Netbook Acer Aspire One yang menggunakan Matterboard model ZE7 ZE7 DA atau ZE7 MB6D OREF D kasusnya No Display jadi kita akan tunjukkan kemungkinan-kemungkinan penyebab Matterboard ini No Display jadi kita gak tangani langsung ya cuma kita ngasih gambaran ya pada sobat semuanya biar ada semacam apa ya estimasi lah ya perkiraan jika Matterboard ini No Display kira-kira sumber masalah ada dimana jadi Matterboard ini digunakan oleh laptop Acer Aspire One D270 D270 atau AOD270 jadi jadi sebagaimana kita tahu bahwa proses pengejaan sebuah Matterboard tentu dimulai dari mempercayakan tegangan tegangan wajib 19V untuk Matterboard ini 19V 3V dan 5V untuk 19V kamu bisa cek di bagian DC jack disana ada MOSFET PQ iya PQ dikenal atau kamu bisa cek di resistor ini kamu bisa cek di resistor yang ini disini harus muncul 19V jika disini gak muncul berarti kamu bisa cek MOSFET ini mungkin jempol atau atau IC charger si chargernya gak mau kerja tapi untuk kali ini kita akan bahas masalah no display jadi laptop masih bisa dinyalakan ketika tombol power ditekan lampu nyala lampu LED power nyala lampu LED ini juga nyala cuma di layar gak muncul apa-apa ya kita sering mengatakan no display atau black screen untuk kondisi seperti ini tentu tegangan 5V dan 3V di 2 titik ini muncul normal kemudian dan beberapa level tegangan yang perlu kita cek adalah tegangan 1,5V yang ada di PL5 ini PL5 kita harus bisa menemukan tegangan 1,5V di titik ini di titik PL5 baik di bagian sini maupun di sini harus ada 1,5V bagaimana jika muncul 1,5V jika tidak muncul itu maka pengecekannya di area ini ini kontrolernya ini ada mosfet 2 kemudian di outputnya ini ada kapasitor 1 SMD jika kapasitor ini rusak di sini 1,5V sulit muncul ya atau mosfet ini bermasalah atau IC kontrolnya juga bermasalah itu juga jika tegangan 1,5V tidak muncul di PL5 kemudian yang kedua adalah PL10 di sini harus muncul tegangan 1,5V 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 kira-kira segitu bagaimana jika tidak muncul jika muncul di sini ada 2 mosfet ini mosfet yang bekerja untuk mengeluarkan 1,5V di kontrol oleh sebuah isi kontrol ini kecil P4 jadi jika di PL10 tidak muncul tegangan 1,5V bisa jadi itu yang bermasalah atau memori bermasalah karena ini suplai ke memori jadi untuk mengencekkan level tegangan ini biar tidak muncul di sini penting memori memori tercopet atau ganti memori dengan yang lain yang kondisinya rumah tapi biasanya itu langkah pertama bisa kalau menu display langkah pertama ganti RAM selanjutnya adalah yang sangat penting yaitu VCC Core VCC Core ini adalah tegangan supply ke prosesor untuk motherboard ini kita bisa cek pada PL9 PL9 ini ya ini PL9 jadi ini harus mengeluarkan tegangan VCC Core berapa? 0,75 sampai 1,18 jadi tegangan VCC Core itu sebagaimana kita tahu fluktuatif jadi berganti-ganti ya berubah-ubah tapi rata-rata 0,75 sampai 1,18 untuk motherboard ini jadi jika VCC Core tidak muncul maka tentu laptop akan no display bagaimana jika tidak muncul ini VCC Core ya untuk masalah VCC Core jika muncul bisa jadi kapasitor ini rusak kapasitor ini rusak bisa juga atau kontrolernya ini rusak atau MOSFET-MOSFETnya yang rusak ini ada MOSFET MOSFETnya ФETnya MOSFETnya MOSFET MOSFET VCC Core biasanya kedua MOSFET ini rusak atau salah satunya bisa menyembukkan VCC Core tidak bisa keluar atau VGFX VGFX itu ada di PL8 PL8 ini saya perlu diketahui bahwa VCC Core dan VGFX itu kontrolnya IC nya 1 kontrolnya 1 MOSFET nya sendiri-sendiri ini kapasitornya punya VGFX bisa jadi kapasitornya ini rusak atau kontrolnya rusak atau MOSFET nya perlu pengajakan lebih lanjut jadi cek satu persatu kemudian kemungkinan yang lain banyak sekali yang menyebabkan motherboard ini no display cuma yang barusan kita terangkan itu yang sering menjadi penyebab no display baik ini tentang motherboard jet E7 yang digunakan oleh Acer Aspir One D270 semoga belum bermanfaat jangan lupa subscribe channel ini jika belum ya like share atau komentar nanya apapun boleh kita jawab sesuai dengan kemampuan kita ya baik terima kasih see you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati